Budayawan dan pendiri majalah Tempo Gunawan Muhammad dalam program ROSI mengungkapkan kekecewaan dengan majunya Gibran menjadi baca wapres dalam pemilu mendatang. Gunawan menegaskan cara untuk maju tidak fair melalui putusan MK. Seperti kemanakan baik orang adalah tidak adilnya cara Gibran, anak presiden, naik ke atas. Bukan karena Gibran, bukan karena umurnya, tapi karena tidak fair. Dan ketika ini merusak sistem di hakiman, terutama tingkat mahkamah konstitusi, itu berbahaya sekali. Karena nanti ketika kita membutuhkan mahkamah ini sebagai wasit yang tidak memihak, orang tidak percaya. Dan itu berbahaya sekali bagi suatu konflik yang tidak mungkin, tidak mustahil akan terjadi. Gunawan Muhammad, Budayawan bercerita soal janji Jokowi saat bertemu Eri Riana Harjia Pamekas, mantan pimpinan KPK, untuk meminta Gibran tidak maju sebagai baca wapres dan kembali ke Solo menjadi wali kota. Namun janji tersebut tak dipenuhi Jokowi. Gunawan menyatakan presiden tak lagi bisa dipercaya merupakan krisis serius. Dipanggil Pak Jokowi. Mewakili Mas Gun ya, karena Mas Gun lagi di Bali. Bukan mewakili, dia bukan mewakili saya. Lalu dia ketemu dengan Pak Jokowi lewat abdi. Dan Pak Jokowi tanya, saya harus kerjakan apa? Gembira kan Eri, karena mendengar kata Eri, begini aja Pak, kalau nanti MK sudah memutuskan atau akan memutuskan bahwa Gibran lolos, Bapak beritahu Gibran, jangan maju. Kamu kembali lagi ke Solo, dan tetap kembali pada PDB. Pak Jokowi bilang, kata Eri ya, ya, sadatnya Mas Pratik waktu ada. Jadi, lega sekali Eri. Eri kan juga orang yang percaya pada Jokowi. Meskipun soal KPK, dia lebih kecewa daripada saya. Tapi ketika, setelah itu tidak ada pernyataan ini. Karena itu dusta ya. Lalu siapa yang bisa kita percaya? KPK tidak bisa dipercaya lagi. Mahkamah Konstitusi tidak bisa dipercaya lagi. Presiden yang kita sayangi tidak bisa dipercaya lagi. Lalu siapa? Itu krisis yang serius. Terima kasih.